Makin imanmu kuat, pencobaanmu makin hebat. Tapi bagaimanapun hebatnya pencobaan, tidak bisa melebihi kekuatanmu. Tuhan ngatur sedemikian rupa, sukar sulit bahaya datang. Tapi dia kuatkan kamu, ngatur semua, sehingga kamu tidak murtad. 2 Thessalonica 3 ayat 3 Tetapi Tuhan adalah setia, dia menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Petrus 2 ayat 9 Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan. Maka orang percaya mengalami segala macam hal, tapi dia tetap kuat. Kalau kamu benar-benar anak Tuhan, kamu benar-benar orang percaya, semua janji ini berlaku bagi kamu. Sekalipun menerita, kamu tidak akan sampai gila atau bunuh diri atau murtad. Tidak. Karena kalau sampai itu terjadi, janji Tuhan batal. Atau kamu memang bukan orang percaya. Sehingga ayat itu tidak diberlakukan bagi saudara. Nah, kalau begitu apakah kita santai-santai saja? Tidak. Karena di Wahyu 3 ayat 11 Peganglah apa yang ada padamu. Ini tanggung jawab manusia. Jadi sekalipun Tuhan melindungi kita di hari pencobaan, tapi orang Kristen harus tetap berjuang. Memegang apa yang ada pada dirinya. Imannya perlu dikuatkan dari hari ke hari. Maka janji perlindungan Tuhan tidak bisa membuat kita bersantai-santai. Sama seperti Tuhan memelihara, kasih makan, ya. Tapi bukan berarti kau tidur-tidur saja, lalu tunggu makan turun dari langit. Tidak. Kau harus bekerja. Tapi Tuhan janji memelihara. Tuhan janji melindungi di hari pencobaan. Tapi itu berarti bahwa di hari-hari pencobaan, di hari-hari kesukaran, di hari-hari penderitaan, di hari-hari kesakitan. Kita tetap harus melakukan sesuatu. Menguatkan iman kita. Apa yang kita bisa lakukan? Pertama, rajin doa. Karena dengan doa menguatkan kita dari pencobaan. Lukas 22 ayat 40. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selain itu, rajin mendengar dan melakukan firman. Itu menguatkan kamu. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman, menerima dengan gembira. Tapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kenapa? Tidak berakar di dalam firman. Karena itu, berakarlah di dalam firman. Kuatlah di dalam firman. Belajar firman. Secara serius. Sambil berdoa. Maka, kamu pasti akan kuat menghadapi hura tomu perasmus. Masuklah dalam hura tomu perasmus masing-masing. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bebas dari segala macam kesukaran. Tapi dia berjanji melindungi dan menyertai saudara. Tak pernah Tuhan janji. Tuhan janji. Tuhan janji. Tuhan janji. Tuhan janji. Tuhan janji. Kan berlalu sang surya bersinar dengan megah. Dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku.